selamat datang kembali di seafood hutan jadi hari ini kita punya konten unboxing and this content is brought to you by gnt express, express your online business, nah buat kalian semua yang belum tau, gnt sedang ada program kemitraan, jadi buat kalian semua yang ingin mendaftarkan menjadi mitra gnt bisa kalian hubungi di nomer telepon ini, nah selain itu kalian juga bisa klik di deskripsi video ini disitu akan ada jelas semua tata caranya dan nomer kontak personnya, jadi buat kalian semua yang punya tempat bagus atau punya tempat nganggur gak kepake, langsung aja telepon gnt, siapa tau kalian bisa jadi mitra gnt nah, sekarang kita akan buka benda apakah ini jadi benda ini itu cukup mengusik saya waduh, mengusik ya kita buka tadaaa, jadi disini kita punya muskel winch dari boom racing jadi winch apakah ini ini adalah winch pto sultan saya sendiri juga agak bingung ya winch servo, winch pto atau gimana, jadi ini adalah winch yang tentu saja fabricated, ya dari pabrik karena ya, terus modelnya servo bentuknya langsung pake, nah buat kalian semua yang tau definisi pto dan fabricated dengan lebih baik bisa kalian tulis di kolom komen supaya bisa membantu kita semua yang masih nubi ini, nah muskel winch ini punya beberapa keunggulan untuk produknya sendiri, yang pertama adalah ip67, jadi ip67 itu apa? ip67 itu adalah certificate waterproof, 1 meter 30 menit, jadi dia bisa submersible, bisa nyulem sampai 1 meter dengan durasi 30 menit jadi kalau kalian tanya dibuat RC Adventure aman atau enggak aman banget kecuali mobil kalian masuk ke aliran sungai deras kayak mobil saya tempuh hari jadi kita gak usah bahas itu disini yang pasti ini aman buat kalian main RC Adventure nah kita buka dia dalam paket pembeliannya dia dapet sebuah winch dengan bentuk servo lalu dapet hook bagus banget hooknya ya lalu dapet sticker ya jadi sticker boom racing dan dapet buku petunjuk cara pasang dan lain sebagainya kode part number semua ada di dalam sini jadi cukup jelas well oh masih ada dia dapet kunci L jadi ini kunci L kunci L ini buat membuka apa jadi tidak ada baut disini yang terlihat L kecil ada satu baut kutu di roller sebelah sini sebelah kanan saya ini ada satu jadi kalau kalian mau buka dia baut kutunya ada disini oke sop lanjut jadi disini tertulis ya bahwasannya barang ini itu punya operating speed sama tor 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 q itu dua seri di 6 volt sama di 8,4 volt kalau di 6 volt dia bisa muter 72 rpm kalau di 8,4 volt high voltage ya dia bisa sampai 95 rpm untuk torsi 6 volt itu 27 kilo kalau 8 volt dia bisa 36 kilo jadi kalian mau pilih yang mana kalian bisa tentuin aja nah untuk dimensinya itu bisa kita lihat ini seukuran servo 1 per 10 ya pada umumnya kayak servo belok servo 360 nah modulnya ini itu mirip seperti modul servo 360 jadi dia itu tidak ada pin ya untuk menjaga dia di 180 bolak-balik jadi dia muternya itu benar-benar 360 derajat ke kiri atau ke kanan itu terserah perintah dari kita oke sampai disini kita akan lanjut ke spesifikasi kelebihan dari barang ini nah barang ini itu punya sistem dinamo coreless dimana dinamo coreless itu bisa membuat perputaran lebih smooth ya yang pertama yang kedua reaction perputaran juga lebih baik yang ketiga lebih hemat energi dalam penggunaannya dan yang keempat coreless lebih kuat daripada yang masih pakai core seperti itu nah untuk gear semua gear di dalam sini itu sudah menggunakan all metal gear seperti di buku petunjuk ini nah di buku petunjuk bagian sini ini kelihatan kan nah ini gear-gear nya dia nah salah satu gear nya dia ini bisa diganti ya menjadi gear yang punya sifat high speed high speed gimana kalau kalian nariknya kurang cepat kalian bisa modifikasi gear nya itu gear nya ada di boom racing sendiri kalian bisa beli dan kalian bisa ganti sehingga tarikannya itu jadi jauh lebih cepat nah kelebihan lain yang sangat menggoda jadi wins ini itu punya desain yang unik karena bentuknya servo jadi nariknya lebih gampang di dalam mobil nah ditarik di mana ditarik di side plate nah side plate itu kayak apa seperti ini nah jadi bisa kalian lihat ya side plate nya itu dipasangin bracket mounting seperti itu untuk jadi dia seperti ini nah wins ini sendiri itu selain punya kelebihan banyak tadi dia itu punya satu kelebihan unik lagi yang mana dia itu kan base nya adalah sebuah servo jadi si bedes ini tidak memerlukan modul dia langsung masuk ke receiver kita dan terjadilah sebuah wins ya jadi tidak perlu modul kalau kalian tanya bedes ini kenapa kok disebut bedes jadi bedes itu adalah tagline dari boom racing yang punya produk premium yang punya kualiti bagus kuat dan detail yang bagus makanya disebut bedes nah wins ini sering banget disebut sebagai masker wins atau wins bedes kenapa ya karena kualiti kontrolnya bagus banget kekuatannya dia itu bagus banget jadi bayangin aja kalian ngangkat galon aqua satu full itu lo enteng pakai ini meskipun kalian pakai low voltage kebayang gak sih ini totally awesome nah kalau kalian bilang ini winsultan ya saya setuju karena harganya juga lumayan mahal sejutaan ya antara sejuta seratus sampai sejuta dua ratus tetapi untuk sebuah feature ini gak kalah sama wins merk sebelah jadi merk sebelah itu apa merk sebelah itu bisa kita sebut RC4WD jadi kelebihannya dia itu ada di sektor quick release nah ada dua tombol disini yang pertama di kiri saya ini button ini ini berfungsi sebagai push loader dan ini sebagai pull loader jadi tekan dan tarik nah yang di bagian tarik ini kalau kalian pernah tahu ya dia itu ada kayak ring karet kotak ya dipasang disini dikasih pen besi jadi dia itu bisa dibuat seperti kayak tarikan gitu ya jadi membantu kita untuk quick release tanpa menekan tombol yang sebelah sini kalau kalian suka yang mana itu bebas jadi kalian bisa pakai perat tambahan itu atau kalian tekan kalau saya saya tim tekan jadi saya suka menekan yang disini ya menurut saya lebih lebih mudah nah jadi kita tinggal tekan dan kita tarik nah lalu dia ngunci lagi ketika kita lepas nah untuk wins quick release wins quick release itu saingannya dia ada di TFL TFL juga punya kemampuan yang sama dia dual motor quick release saya rasa kuat juga dan di RC4WD 8274 yang mana harganya kan juga mahal banget jadi bisa disebut winsultan atau enggak itu pemilihan dari kalian tapi kalau kalian ngomong harganya itu mahal jadi ini sultan coba deh kita hitung-hitungan lagi berapa sih biaya pasang sebuah wins di mobil RC let's say kita mulai dari wins yang punya kekuatan lebih kurang sama ya jangan bandingin dengan single motor kita bandingin dengan dual motor dual motor itu harganya 400an then kalian perlu modul modul itu bervariatif mulai dari 60 100 200 hingga 300an gimana ceritanya jadi modul itu ada banyak ada modul itu cinaan pakai kotak kecil itu itu murah banget tetapi hemat saya itu tidak kuat karena terlalu banyak problem ya jadi ketika dipakai itu kurang awet gitu lah lalu naik ke harga berikutnya itu ada yang pakai remote nah yang pakai remote itu punya fungsi keawetan ya jadi apa ya kualiti yang lebih baik dari yang tadi cuman remote-nya sendiri sering rewel jadi ya itu agak repot menginjak berikutnya di angka 300an di angka 300an itu menarik menarik karena saya sendiri pakai jadi kita menggunakan board servo 360 yang mana board itu kan kecil jadi kita pakai modulnya itu sebagai switcher arus untuk memerintah servo ini putar ke kiri atau putar ke kanan nah itu menarik karena apa karena ya dia itu bisa dibilang awet didesain untuk seperti itu jadi tidak merubah fungsi di waterproof bisa jadi aman dan kecil jadi naruknya di dalam mobil itu gampang sekali lanjut kita juga bisa pakai ISC 1060 atau 1040 itu tergantung pilihan kalian yang mana harganya sama ya di angka 300an untuk yang 1060 nah di atas itu ada yang 800 ribu 800 ribu pakai modul asli dari RC4WD kuat apa enggak ya kuat kelebihan dan kekurangannya juga sudah pada tahu ya jadi ya dia memang adalah alat yang didesain untuk mengoperasikan hal itu tapi harganya 800 ribu yang mana kalau kita total 400 ke 800 jadi 1.200.000 well itu sama dengan harga winch ini kalian juga bisa bikin lebih murah 400 ditambah 300 pakai board servo 360 itu menurut saya layak pakai banget dan enggak minta ya hingga saat ini teori itu belum pernah ada problem di tim si pututan jadi ya masih bisa kepakai nah winch ini sendiri sengaja kami pesan untuk dipakai di mobil kita yang lagi kita renovasi jadi mobil mana yang direnovasi ini adalah mobilnya itu bisa kalian lihat itu adalah likan jadi likan itu sedang ada dalam tahap renovasi kayak rumah aja ya apa rekonstruksi kayak pembunuhan jadi ada beberapa hal yang akan kita rapikan di likan sekalian kita akan rubah warnanya jadi kalian tunggu aja nanti jadinya kayak apa nah sengaja saya itu pesan winch ini karena menurut saya winch ini itu tidak memerlukan tambahan modul lagi jadi langsung masuk ke receiver bisa saya akses dan saya akan pakai di bagian belakang kenapa di bagian belakang nah pada dasarnya itu kita menggunakan winch ada dua fungsi ya untuk menolong diri kita sendiri dan menolong teman kita yang membutuhkan di saat itu nah kalau kita menolong diri kita sendiri tidak ada teknis sebenarnya tapi kalau kita menolong teman itu lebih ke arah teman kita naik ya menghadapi sebuah obstacle yang agak sulit lalu dia terjerembab atau kelontang nah pada saat kita nolong kalau winch kita cuma satu kita teman kita aja itu naik susah berarti kita naik itu juga cukup challenging belum tentu kita bisa naik belum tentu ya nah ketika itu sudah bisa naik mobil itu kan harus diputar untuk ke arah yang berlawanan dan menolong teman kita nah itu agak sedikit kompleks kenapa karena teman kita aja jatuh belum tentu kita bisa naik dengan mulus belum tentu kita bisa putar balik itu enak karena kalau kita bisa naik dengan mulus dan kalau sampai kita bisa putar balik dengan enak ngapain teman kita sampai jatuh bener gak nah jadi pemikiran seperti itu yang perlu kita siapkan untuk pemasangan winch belakang nah harapannya adalah ketika kita naik kita gak perlu susah-susah nyari spot depan ada winch kalau kita bisa nolong pakai depannya pakai depan kalau belakang ada otomatis kita gak perlu nyari spot untuk putar mobil jadi itu menurut saya krusial dan penting banget winchnya harus quick release sebaiknya quick release kenapa ya karena kita butuh cepat somehow kalau kita bener-bener main trailing atau competition terserah ya yang mana itu ada peraturan no hands itu kita akan ribet banget ketika menolong teman kita jadi ya seninya bermain RC adventure hardbody itu tentu saja adalah no hands no hands itu ya gak pakai kaki juga ya buat yang pakai kaki dividisi pututan ingat tidak pakai kaki ya jadi hands both of you lah intinya bukan peraturan yang aneh sebenarnya tetapi kita berusaha main itu serialistis mungkin nah kalau kalian merasa ah dunia jor-repot ya ya kalau dibikin-bikin ngapain gitu lumayan dari bawah sampai atas kalau kalian mau trailing santai ya silahkan kalau kalian pengen ya ada komitmen itu lebih seru kan ya dikembalikan lagi ke kalian kalau menurut saya no hands lebih seru karena kita bisa yang pertama hati-hati yang kedua kita bisa dapat experience bagaimana cara mengkelola sebuah wins jadi Kapanhari itu sama Om GL diajarin banyak banget jadi bagaimana cara pakai wins yang diputer-puter lah yang pakai inilah yang pakai itulah jadi ada banyak tekniknya jadi ya menarik kalau menurut saya untuk belajar hal baru yang ya memang di di lapangan kepake banget dan bisa dipake dan gak ribet jadi two times lah buat teori-teori itu nah itulah kenapa kita pakai wins depan belakang dan untuk yang belakang saya akan pakai ini perkara ini mau dipasang eksposator atau enggak itu terserah kalian ya kalau saya sih ekspos karena saya suka sesuatu yang terlihat dan gak ribet dan yang pasti ini kan kalau dipasang bisa nambah mobil kalian jadi tambah lebih ganteng itu yang paling penting menurut saya menambah kegantengan absolutely itu yang paling penting sudah tampilannya cakep fungsinya dapet kuatnya dapet ya apalagi yang kita tunggu langsung aja kita pasang wins ini oke sob jadi sekianlah review singkat tentang wins ini jadi kalau menurut saya how bad this you are ya itu kalian yang tentuin kalau saya sih pasti pasang jadi ini menarik banget kuat banget gak ngerepotin jadi ya cakep banget buat kalian semua yang baru nonton pastiin kalian subscribe nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya dan tentu saja kalian leave a comment mau tanya apa aja tentang wins ini ayo kita bicarakan disitu mau kasih saran tentang produk apa yang akan kita review selanjutnya silahkan jadi semua komenmu pasti dibalas dan satu hal yang gak kalah penting please share 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 ngomongnya share 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 karena sharing itu penting terima kasih buat waktunya semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya and bye bye saya lanjut pasang ini apa ini keren fungsional selamat menikmati Terima kasih.